Abis bibirmu pecah-pecah, jadinya kayak... 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 Halo guys, welcome back to my channel with me Wancar... Iya... Hari ini aku tidak sendiri, aku bawa pacarkuuu Sandi Lino... Nah... Ih... Sandi Lino... Di videoku kali ini, Aku mau unboxing... Givenchy... Givenchy bacanya gimana ya? Givenchy... Apa Givenchy? Gatau... Bentar aku cari dulu bentar biar gak salah Givenchy Ini... Serinya... Kang Daniel Givenchy itu... Koret sama Kang Daniel Nah... Jadi aku tuh nitip temenku yang dari Korea, lagi liburan ke Korea Terus... Minta tolong beliin lipstick Jadi itu aku pertama dapet photobook Kayak gini... Nah ini dia pake lipstick apa tuh dijelasin gitu loh Terus kayak dalemnya kayak gini... Dia pake lipstick apa... Shednya apa... Ini... Cakep ya Sam? Hehehe... Kan gitu sih... Hehehe... Sam cakep banget nih... Ini... Terus... Ini... Gila... Gila sih... Kang Daniel cakep banget... Dan ini warna-warnanya... Nah aku mau kasih tau cerita lucunya... Aku itu pikir... Dia tuh cuman punya tiga shade warna... Sen jangan wop dia video... Hehehe... 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 Jadi aku pikir tuh dia hanya punya tiga shade... Aku minta tolong temenku beli... Kan dia ada paket gitu loh... Satu box gitu... Isi tiga lipstick... Aku pikir yaudah beli aja tiga gitu... Tahunya... Ini Kang Daniel punya lipstick warnanya tuh sebanyak gini... Terus kayak temenku tuh kirim foto... Mbak-mbak Sogo nya sana... Ya lote nya sana tuh... Foto satu tangan penuh dengan warna gitu... Semua warna ini tuh sampe kayak bingung banget... Mampus... Jadinya aku tuh kayak pilihnya yang kayak gini... Yang ada foto-fotonya Kang Daniel aja... Yaudah aku pilih yang warna-warna yang disini aja gitu... Nah... Langsung kita masuk... Ta-ta-ta-daaa... Ini boxnya... Hehehe... Kebalik... Ini boxnya... Nah... Boxnya itu kayak gini... Ta-daaa... Jadi... Kalo kita beli cuman satu lipstick doang kan... Satu lipstick doang itu kayak cuman dapet satu ini doang... Satu book ini... Sama satu lipstick udah... Nah... Tapi... Enaknya kalo beli... Satu box gini dapetnya apa tuh? Box... Dan ini... Foto nya... Gak penting banget ya... Ada foto terus ada tangga tangan disini... Hmm... Nah... Sama dapet foto card... Foto card nya tuh yang kayak gini... Ini yang beda... Terus belakangnya... Siat warnanya apa aja... Kayak gitu... Nah... Disini tuh aku beli tiga warna... Aku... Di video kali ini mau nyoba pake... Bibirnya ini... Sandi... Hehehe... Karena kan disini... Modelnya kan kan Daniel cowok... Jadi aku pengen coba di bibir... Cowok tuh kayak gimana warnanya... Ya kita langsung aja deh... Kita swatch ini semua... Tiga warna ini... Ke bibirnya Sandi... Kita mulai sama yang red dulu kali ya... Nah... Warna red yang pertama kali aku pilih... Itu nomor... Tiga tiga tiga... Oke... Warna ini tuh kayak lebih... Oh ini satu... Harganya 48 ribu... Terus... Kayak gini... Oh my god... Bagus sih... Ini packagingnya tuh kayak gini ya... Hitam gini... Terus... Oke... Kayak gini... Wow... Keren sih packagingnya... Dan ini tuh... Masuk nomor tiga tiga itu... Masuk kategori... High coverage... With a luminous matte finish... Kayaknya... Berarti ini kayak... Warnanya itu... Matte dan... High coverage... High coverage ya... Mungkin nutupin... Kayak misalnya kalau bibir yang terlalu berpigmentasi... Kayak misalnya bibirnya terlalu hitam... Atau kayak gimana... Mungkin ini udah bagus... Kayak bakal nutupin... Nah... Lipsticknya tuh kayak gini... Oke... Kita swatch dulu ya... Di tangannya... Wah... Pigmentasinya bagus sih... High coverage sih... Oke... Sini... 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 Lihat kesini lah... Oh iya... Eh... Disini aja biar di kameranya... Lihat... Ngapain tutup mata... Oh my god... Kok di Kang Daniel gak terlalu merah ya... Geli... Geli... Coba... Am-am dulu... Am... Oh wow... Bagus sih... Sandy tuh... Bibirnya kayak pecah-pecah gitu loh guys... Aduh... Kasian... Sudah pake lip balm gak pernah mau sih... Coba Am lagi... Aku... Eh... Eh jangan... Jangan Am... Ini aku ratain ya... Bagus sih Sam... Warnanya bagus sih... Sumpah... Sumpah... Nah... Kalo untuk yang fotonya Kang Daniel pake lipstick warna 333 ini aku akan tampilin... Sini... Oke... Nah... Ini warna... Deketin dong... Yes... Ini warna 333... Wiss... Oke... Oke... Udah... Sekarang kita lanjut ke warna yang lain... Shade yang lain... Aku... Hapus dulu... Di bibirnya Sandy... Nah... Sekarang kita lanjutin ke shade nomor N14... N14 itu... Foto Kang Danielnya kayak gini... Aku tampilin disini ya... Ini itu yang masuk kategori... High pigmentation with a powdery matte finish... Itu masuk kategorinya yang itu... Bluedru... Gila ini packagingnya bagus banget sih... Bluedru warna merah... Wah... 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 Kita lihat... Tentententen... Hah... Kayak gini... Cantik... Dia tuh ada detailan... Ini... Lambang... Tancinya... Gidu... Disininya... Oke... Kita langsung... Ke bibir... Eh... Enggak... Kita swatch dulu disini... Oh my god... Harusnya... Wow... Oke... Kita ke bibirnya Sandi... Ini... Warnanya kayak lebih keunguan gitu... Hah... Bagus sih ini... Sumpah... Coba... Am... Ini orang Korea tuh... Biasanya kalo pake lipstick kayak gini... Di tap... 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 Doang gitu... Jadi... Gak terlalu... Coba... Am... Gak pake apa-apa... Uh... Bagus ya... Eh... Jangan digituin... Gitu... Kayak itu dong Sen... Yang di orang-orang... Biasanya kalo... Pake lipstick kan kayak... Buka dikit gitu... Buka dikit... Kayak keliatan gigi depan dua... Wedeh... Coba... Coba... Gimana... Gimana... Jangan ketawa... Jangan ketawa... Coba... Kayak... Iya... Kayak gitu... Ya... Warna ungu... Nih... Tapi jadinya kayak... Bagus kan... Jadinya kayak bagus... Iya... Pokoknya jadinya bagus... Kita hapus dulu ya... Yang ini... Kita hapusnya pake baby oil... Soalnya... Si Sandi... Gak pernah pake... Alat-alat makeup... Dan gak pernah cuci muka... Walaupun aku pake dikit tuh... Kayak... Banyak gitu ya... Kayak... Kenapa... Rasa baby oil... Rasa baby oil ya... Mantap... Tentes banget ya... Soalnya kan... Aku... Gak ada makeup remover disini... Jangan dirasain... Lenggit Sini... rants... Oke... Kita lanjut warna terakhir... N02... N02 ini warna yang paling... Aku... Tunggu-tunggu... Yang memang ungu... Bukan... Tunggu-τunggu... Aku pertama kali pilih tuh warna ini N2 ini Itu yang bagian kategori glittering color And a shiny finish Yang N2 Oke kita langsung buka aja Oh dia warna hitam Sumpah guys Packagingnya dong Liat dong Glitter kayak gini Dan glitternya itu kayak ada campuran merah Putih gitu Crystal-crystal gitu Gila sih Givanger Terus kita buka Gila ini Ini itu kayak ada glitter-glitternya Dikit gitu keliatan gak sih Aduh sayang kita gak pake ring light nih Oke kita swatch dulu Ah yang ini gak Ini kan dia glitter kan Shiny jadi gak terlalu pigmented Tapi warnanya itu kayak warna Merah tual gitu Tau kan yang marun-marun gitu Aku tuh suka banget Bibirku tuh cocok warna marun gitu Makanya pilih pertama kali tuh warna ini Oke kita langsung Lanjut Kita pakein ke Sandi Gila bagus banget yang warna ini Coba am Kita bikin ombre di Sandi Lipstick mahal nih Sena Aku pertama kali pake di kamu Udah gitu aja udah bagus Liat dong Liat tak Nggak Ini kayak warna lebihnya Lebih gelap gitu loh Nih Kayak berdarah malah Nih nih Tunggu aku tambahin Abis bibirnya pecah-pecah Jadinya kayak 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 berdarah Kayak berdarah Kayak blood clout Ini darah keringnya Iya warna merah gelap gitu Marun Nanti aku swatch ke bibirku ya Aku udah make up gitu Nanti aku swatch lagi Oke Ini warnanya bagus banget sih Aku suka banget sih warna ini Sumpah Liat Keliatan nggak? Beda kan? Kayak lebih merah marun gitu kan Iya kan? Ini aku suka banget yang warna ini Ih Bagus Nggak nyesel Warna ini bagus Sumpah Dan ini warna-warna marun kayak gini tuh cocok banget Buat kalian yang mau bikin ombre lips Jadi yang kayak di luarnya pake warna coklat Atau warna yang lebih nude Kemudian bagian dalam bibirnya pake warna-warna marun kayak gini tuh cocok banget Dan ombre-nya bakal bagus banget Udah sekian untuk video kali ini Thank you Sandy Udah Akhirnya mau dipaksa dari tadi dia ngelombokin Aku mau tunjukin dulu Kalo yang udah dibuka Dan dimasukin ke dalam kotak ini Jadinya kayak gini Wuuu Ini aku Ini sih pinter banget Pilihnya dari berbagai kategori Jadi warna covernya juga kayak gini Hahaha Oh iya Aku lupa bonus Aku tuh di Korea Nitip beli tumblr Jadi buat kalian yang lagi ke Korea Jangan lupa beli tumblr Starbucks-nya guys Dan ini aku beli yang Busan Karena Kang Daniel tuh dari Busan Ada banyak sih Ada dari Gwangju, Incheon, dan juga Jeju Beli ya Bagus banget nih Oke Thank you guys Sudah yang sudah nonton Jangan lupa Like Comment Share Subscribe Bye-bye Bye